Hi guys, it's megan Lydia Peng and welcome back to my youtube channel So, di video kali ini sesuai nama kontennya, aku akan ngebahas Wardah Instaperfect Everlast Intense Matte Liquid Lipstick Kali ini yang aku bahas adalah shader label-nya yang limited edition, yang passion edition Oke, misalnya kalau misalnya kalian belum pernah ngeliat, aku bikin konten tentang si Wardah Everlast ini Semua warna dan aku kupas tuntas, wear test, segala macam dan kita bahas warna-warnanya Kalian bisa klik card di atas atau nanti linknya aku sertakan di bawah Karena di video ini aku akan ngebahas, aku bakal fokus keempat warnanya aja Dan aku bakal discuss ke kalian kira-kira perwarnanya itu cocok digunakan buat skin tone mana aja So, mari tanpa basa-basi kita langsung aja Tapi kalau kalian belum subscribe ke youtube channel aku, klik tombol like and subscribe dulu Oke, so, let's watch So, ya guys, ini dia produk Wardah Parisian Edition yang Instaperfect Everlast Nah, kalian kalau bisa liat, kalau di packaging-nya itu beda banget ya Ini limited edition dan dia tuh ada boardiran-boardiran ala Parisian gitu Dan ini juga warnanya rose cool Dan juga kalau misalnya kalian liat, packaging-nya tuh dia tuh spesial ya tuh Liat tuh kalian bisa liat, terus ada arti kata-katanya And anyway, ini expired-nya juga masih lama Kalau bisa kalian liat, expired-nya kalau nggak salah ini 2024 tuh Bye bye Oh wow, mari kita bahas warna 09 ini Yang kue serah-serah, dia tuh kayak warna perbanduan coklat tua Terus ada merahnya, jadi kayak a little bit Kalau kalian lihat batam merah itu kayak gini Menurut aku sebenarnya sucok aja sih digunakan buat kulit kuning langsat Yang ada sedikit aksen warm tone Tapi ini asal kalian kalau kalian putih pun pake warna ini tuh ini juga bagus Ini menurut aku bener-bener warna yang unik banget Tapi ini bagus banget kalau misalnya kalian yang mempunyai kulit medium tan Pake warna ini tuh menurut aku bagus banget Apalagi kulit kalian yang ada kesan golden tone itu Ini menurut aku bagus banget Sampai jumpa di video selanjutnya Oke selanjutnya kita bakal ngebahas warna nomor 10 Lavienne Rose Nah ini menurut aku warna Lavienne Rose ini menurut aku warna merah yang cantik banget Dia ada a little bit of orange coral-nya and a little bit of warm tone-nya Nah ini menurut aku warnanya cocok banget digunakan buat all shade of skin tone Dan ini warna merah yang unik ya Dia tuh bikin kayak aksen menambahkan muka kesan golden tone di muka aku Jadi ada aksen warm-nya gitu Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Selanjutnya kita bahas warna nomor 11 Oh my god ini warnanya bagus banget Apalagi buat kulit kalian yang cerah yang kuning laksan pake ini Dia tuh warna kayak rosy pink nude gitu Jadi warna yang gak bakal salah kalau misalnya kalian pakai buat sehari-hari Tapi cuman beware aja Ini tuh menurut aku warna yang cocok menjadikan base ombre Terus dalamnya kalian bisa pake warna nomor 10 Atau warna nomor 12 Karena ini bener-bener kayak pink-pink nude gitu Dan ini menurut aku untuk kulit kuning langsat cocok banget Kulit cerah juga cocok Kurang cocok digunakan buat kulit tan atau saw matang Karena nanti jatuhnya kayak gebalok kayak tip-egg gitu terlalu keterangan Tapi ini ya wow Ini I'm so impressed Ini kalau dipilih kayaknya dari 4 warna Meskipun warnanya nomor 12 aku belum coba Kayaknya aku bakal pilih warna ini Ini cantik banget tuh warna Kayak kalau dipadukan dengan kayak makeup-makeup mau smoky mau apa Ini tuh kayak cocok jadi kayak Kayak balancing muka aku gitu Supaya makeupnya gak terlalu terlihat berat Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Oke kita akan ngebahas warna nomor 12 Ini menurut aku cantik banget Kalau kulit kalian tan atau saw matang pake ini Karena dia tuh menurut aku adalah versi warna 11 Tapi yang versi buat kulit skin tone dark atau saw matang Dan ini menurut aku dia tuh kalau warna tua gini Itu tuh dia cantik banget Dia tuh kayak rosy tone tapi lebih dark dikit Jadi menurut aku untuk keempat warna Wardah Insta Perfect Yang untuk Passion Edition ini Dia tuh kayak diciptakan untuk segala jenis skin tone Yang buat kuning langsat ada Yang buat medium ada Yang buat cerah ada Pokoknya bagus banget And ya pokoknya ini kayak Menurut aku juga cocok sih Sebenernya kalau di kalian pede Kalau misalnya kulit kalian kuning langsat pede light to medium Pake ini juga bisa Tapi ya jadi terserah kalian Gimana menurut kalian warnanya? Oke guys Aku udah ngebahas keempat warna Warna Parisian Edition Aduh menurut aku empat warna ini syantik-syantik banget Kalau disini pilih warna favorit aku adalah warna nomor 11 Sebenernya keempat warna itu Menurut aku buat kita Atau aku atau kalian yang mempunyai kulit kuning langsat subscriber aku Itu semuanya empat warnanya Cantik-cantik banget digunakan Tapi terutama apalagi yang warna nomor 09 Ini kayak warna yang unik banget Kalau disini sih liatnya kayak Duit-duit gitu Padahal kalau dipakai sesuai skin tone Orang-orang Itu nanti jatuhnya kayak beda-beda gitu Per skin tone Di warnanya di bibir kalian And by the way Ini kalau aku lihat Semua warnanya ini Yang diciptakan oleh Wardah Dia tuh dapat Meng-cover bibir kalian yang gelap Jadi gak usah takut Kayak warnanya gak bakal Bibir gelap kalian gak bakal ketulup Ini karena warnanya penting-penting banget Tapi sayangnya untuk Wardah Everlast ini Yang Insta Perfect ini Aku bakal bilang Dia tuh bikin bibir aku kering Kalian bisa lihat aja Tadi pas aku zoom Di kamera dia tuh Kayak bikin bibir aku Kayak semain ngelupas-ngelupas Tapi so far ini Susah banget dibersihin Tapi pasti kan Aku juga udah sempet ngebahas Kalian bisa klik link-nya di bawah Untuk Wardah Everlast Yang sebelumnya Aku kupas tuntas Sampai wear-nya segala macem Jadi Kalau kalian mau nonton lagi Bisa klik di bawah ini So guys It's time for me to end this video Setelah nonton video ini Kira-kira aku penasaran Dari keempat warna Wardah terbaru Paris Unlimited Edition ini Warna favorit kalian yang mana Kalian bisa komen Di bawah ini And ya Untuk kedepannya Jika kalian ada request Pengen bikin video apa Aku Atau ada makeup-nya baru apa Yang Pengen aku coba Buat Aku review Kalian bisa komen di bawah ini And ya In the end of this video Thank you guys for watching Jangan lupa subscribe ke youtube channel aku Lydia Feng Makeup Agar channel aku bisa lebih growing Dan bikin content terus buat kalian And instagram aku Lydia Feng underscore And ya Thank you guys for watching Bye Bye